Oke para Pobotoh versi Bandung Kembali lagi sama saya Sama saya Novan Lafian Atau Ocim Di Nuain TV, TV nya para Pobotohnya Dan seperti biasa Saya akan menemani kalian Di depan Laptop atau HP kalian Buat ngebahas tentang pertandingan kemarin Waktu versi pelawan Persiba Kan kemarin yang saya sebelum ini Si prediksinya kan Kata saya bakal keraskan dan bener Kejadiannya si Pugliara Kepalanya dijahit Udah kayak disunat dijahit ya Langsung ya Kelihatan lahan dari pemerintah sebelumnya Si Persiba selalu bikin Bikin orang cedera Berarti setelah Gonjales Den di Santoso dan Aang Suparman Selanjutnya itu Pugliara dan Gara-gara itu kayaknya si Pugliara Pertandingan berikutnya lawan Maduran Akan bisa maen Dan dari Dari prediksi yang kemarin Ada satu yang miss kali ya Kemarin Dan bikin kaget mungkin ya Karena biasanya Tantan jadi super sub Kemarin Tantan tuh langsung dipasang starter Sama Degati satu lari Aduh Sorry Nah Jadi kayak gini Line up kemarinnya yang benernya Si Tantan disayang sama David Lali Nah Pertandingan kemarin setelah Pugliara Cedera Di menit ketujuh Langsung diganti sama si Lord Ateb Nah Ya semoga si Pugliara masih bisa main lah ya Untuk dua pertandingan berikutnya Setelah Ateb main mungkin Serangannya rada 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 lebih kencang menurutnya Apalagi setelah kegolan sama si Matsunaga Matsunaga kan matang pemain Persib lah Dia ngolain penalti ya Langsung Tancep lah ya Main Persib setelah lomba kedua Tapi Kurangnya T Ini nih Persibnya Ya masih permasalahan passing Di finishing Sama di Tengahnya masih acak-acakan Si Apalagi waktu Udah one on one si Ateb sama keepernya Malah dicop terus gak gol Dan pada kecewa gini ya Dan Untungnya Si Vujovic yang udah nge-handsballin Yang sudah Bersalah Beratnya Karena Dia nge-handsballin dan jadi penalti Langsung membalas Membalas kesalahannya sama Langsung nge-golein Dan Yang asisnya Si Om Belencoso Ya Meskipun belum nge-golein Tapi Setengahnya Mas Belencoso punya Andil lah ya Buat Dapat poin Persib Nah Di babak kedua juga Si David Lally diganti sama Samsun Arief Jadi Di full time Kayak gini ya Si Starting line up nya Eh Pugui Arena Kayak gini bener Ateb jadi playmaker Nah Mungkin ya Kalau menurut saya Persib tuh Sama kurang pemain depan Banyak sih Bukan kurang Cuma kurang berkualitas Kurang Teamwork nya kurang Kalau dari segi Segi Individual Sudah bagus ya Kalau lihat dari Statistik Samsun Arief Di Arema Belencoso di Hongkong Sudah gak dilangguin lagi Mungkin Teamwork nya yang Masih kurang bagus Nah Sama Tengah nya Masih banyak Banyak Acak-acakan lah Tiga Mungkin tiga orang Pemain yang biasanya Dipasang sama Dejan tuh Kurang bisa Membawa Kurang bisa Kontrol ini Tengah lah Dan Masih banyak Seletukan Seletukan Dari Para Pemotok Yang kangen Sama Konate Katanya Ya kan Masih kangen Konate Ya saya juga Sama Mungkin Kalau ada Konate Semuanya Lewat Di tengah Langsung Maju ke depan Dan supply bola Ke si Belencoso Yang lancar Nah Untuk pertandingan berikutnya Disini Ada Prediksi bahwa Si SVD Samsun Sergio Van Dijk Bisa main Jadi Paling nanti Kedepannya Si Belencoso Bakal Diduetin Sama Si Van Dijk Dan Karena Pugliara Kemarin Kartum Eh Kartum Kemarin Pugliara Cenderanya Paling Pugliara Bakal Diganti Sama Si Van Dijk Jadi Dua selekar Di depan Dan Mungkin Kalau Kayak Gitu Bisa Menambah Dayang Kenor Persif Jadi Loic Lebih Mantep Nah Itu Spoiler Kedepan Tapi Buat Pertandingan Sebelumnya Kalau Dilihat Dari Statistik Persif Sebenarnya Unggul Dari Si Ball Position Dan Dari Dari Penguasaan Bola Dan Sud Kegawang Juga Persif Masih Menang Cuma Pemasalahan Klasik Yang Strikernya Kurang Masih Mandul Tengah Masih Kacak Tapi Untungnya Banyak Juga Serangan Dari Persibah Yang Dimentahkan Sud– Vaih Tengah dia menyelamatin berapa gitu lupa saya pokoknya dan melihat dari gold.com itu gak tau lempola, pokoknya dia juga menempatkan si Imadewi Rawan jadi man of the match, karena banyak save-nya ya jelas lah kan dia pemain timnasnya gitu aja muren dari saya ya, buat review pertandingan kemarin yang kurangnya mungkin itu ya paling nanti depannya itu si Van Dijk bakal masuk buat nemenin Belencoso sama, oh iya Zulham Zamrun kalau udah bisa masuk pasti gantiin di saya oke gitu aja dari saya jangan lupa nonton versi melawan Madura Unetid dan ada bakal ada Van Dijk Zulham belum bisa main, semoga pertandingan ke depan versi dapat poin ke poin berikutnya, kalau menang kan jadi 9 poin, oke gitu aja dari saya hatun nun, dadah